Kita beralih ke informasi lain, daftar pemilih tetap masih menjadi polemik pemilu, termasuk jelang pemilu kada serentak Desember mendatang. Di Tangerang Selatan, tim pemenangan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan, Iksan Mojo dan Li Claudia Chandra menemukan 70 ribu data pemilih fiktif. Dalam press conference yang digelar Senin Siang, Iksan Mojo didampingi calon wakilnya Li Claudia Chandra bersama tim kampanye Teddy Gusnedi dan tim kuasa hukumnya Habibur Rahman menyampaikan temuannya mengenai penggelebungan daftar pemilih ganda berdasarkan pada laporan masyarakat. Penggelebungan itu bahkan ditemukan sampai pada tingkat tempat pemungutan suara atau TPS. Berdasarkan data Dinas Pencatatan dan Kependudukan Sipil, total suara dari Ciputat, Ciputat Timur, Pondok Aren, Serpong, Serpong Utara dan Setu adalah 939.674 suara. Setelah dipotong data-data fiktif, suara yang sah sebanyak 869.577 suara. Hal tersebut rangkum dalam 108 halaman yang dimiliki timnya. Selisih 70 ribu suara fiktif ini bila dilihat dalam persentase memang kecil, hanya sekitar 10 persen. Tetapi angka ini bisa jadi penentu menang kalah dalam pilkada. Untuk penindak lanjut ditemuan ini, pihak Ihsan Claudia dalam waktu dekat akan melaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum KPURI. Jadi kita akan laporkan ke KPURI, temukan ke PANWAS, KASEL, KPURI, langsung ke KPURI. Ihsan juga menegaskan bahwa masalah ini patut menjadi pembelajaran untuk semua daerah. Tidak hanya Tangerang Selatan, namun untuk semua daerah. Mengingat pemilihan kepala daerah tahun ini diselenggarakan serentak.